Ada teman-teman tuh, barusan masuk, nah ini ada NCE Mali ya, ke detect, nah ada, oke, dia ke detect teman-teman, bisa masuk ke sini ya, yes, tuh, lihat, bisa di 20an fps lebih, wuh, mantap ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Gaming Official, nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba tes ya teman-teman ya, di Xiaomi 13T untuk Yuzu Emulator Persis terbaru di 274, guys. Ya disini juga saya coba sebagai bahan pembanding yang pakai Yuzu Gold, ini di Mediatek ya, guys ya. Nah, di Mediatek itu terbatas ya teman-teman untuk update ataupun untuk ubah ya, konfigurasi dari GPU drivernya, gitu teman-teman ya. Nah, kita coba tes disini teman-teman ya, ini sudah saya update, kita coba lihat dulu versinya, ya, dia sudah di versi 274 ya, guys ya, nih ya. Oke, langsung aja disini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi Yuzu-nya, nanti kita coba tes di kedua game ini ya, apakah bisa jalan atau tidak, teman-teman ya. Oke, ada Demon Slayer dan juga ada Naruto Strom Connection. Kita coba tes ini di Mediatek ya, Xiaomi 13T, Dimensity 8200 Ultra. Oke, kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan settingan secara global seperti ini ya, guys ya. Kita coba lihat untuk di bagian sistem seperti ini, kemudian untuk di bagian grafik dia seperti ini ya, guys ya. FSR ada disini, guys. FSR ada. Ya, kemudian kita coba lihat disini untuk di debugging ya, atau debug disini sudah pastinya NCE, guys ya. Oke, kemudian kita coba lihat teman-teman disini di back dan untuk GPU driver disini tidak supported, guys ya. Custom driver not supported ya, tidak bisa disini, guys ya. Oke, kemudian disini seperti biasa kita verifikasi kontennya, installnya. Nah, ini sudah terverifikasi, seperti itu. Dan langsung aja disini kita coba dulu tes di Demon Slayer dan untuk settingannya ya, kita disini tidak bisa custom GPU, guys. Jadi, seadanya aja kita main settingnya itu atau konfigurasinya disini, di grafik aja. Kita pakai normal, kita pakai 0,5, ya. Untuk ininya, di bagian window adapting filter kita coba pakai bilinir ataupun kita coba pakai AMD. Sebenarnya disupport aja sih, guys ya. Kita coba pakai AMD aja, anti-aliasing disini ada trik sebelumnya itu pakai SMAA. Kita coba aja, yang lainnya seperti ini, guys. Oke, langsung kita coba tes dulu masuk ke dalam game Demon Slayer. Kita gunakan custom, apakah dia bisa atau tidak, atau force close, guys. Kita coba lihat disini, teman-teman, ya. Kita coba lihat aja. Nah, disini ke detect ya. Ada, teman-teman, tuh, barusan masuk. Nah, ini ada NCE Mali, ya. Ke detect. Nah, ada. Oke, dia ke detect, teman-teman. Bisa masuk ke sini, ya. Tuh, langsung kita pilih OK aja. Oke, semoga bisa masuk, teman-teman. Kalau disini, EVS-nya ke detect sampai 29,9. Loading lancar. Kita coba lihat, teman-teman, ya. Ini di versi Yuju terbaru, 274, ya. Kita coba lihat. Oke. Kita coba lihat. Ya, force close, guys. Force close disini untuk game Demon Slayer. Sepertinya disini kita perlu custom GPU untuk memainkan game ini. Ini sudah paling terbaru. Kita sudah setting juga. Yang biasanya, settingan itu tuh bisa jalan, guys. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya disini kita coba tes di Naruto Expo Ruto Ultimate, guys, ya. Kita coba apakah dia bisa jalan atau tidak. Untuk settingannya seperti ini aja, guys, ya. 0,75 aja, normal. Disininya pakai SMAA, teman-teman, ya. SMAA. Kemudian untuk window adaptive filtering-nya kita gunakan AMD ini, ya, teman-teman. Super resolution. Oke. Langsung kita back, back, dan langsung kita mulai dengan custom. Kita coba lihat, ya. Untuk game Naruto Connection. Dia bisa jalan dengan lancar atau tidak. Disini kedeteksinya. Wah, masuk, guys. 29,9. NCE Mali. Oke. Loadingnya juga masuk. Kita coba lihat, teman-teman. Bandai Namco. Oke. Kayaknya stabil. Kita coba lihat untuk movie-nya, ya, ataupun sinemanya di pas awal masuk, nih, lancar apa enggak. Ini kita oke dulu aja. Kita coba lihat, guys. Oke. Lancar. Lihat. 29 sampai 29 fps. Mantap, ya, langsung kita di ini aja. Skip aja. Kita langsung ke pertarungan aja, guys. Kita coba lihat. Di sini kita coba tes langsung di battle aja, ya, guys, ya. Biar nggak terlalu lama di sini. Kita pertarungan bebas. Oke. Pertarungan bebas. Ini lancar-lancar di sini, teman-teman. Masih 24 fps. Ketarungan bebas, ya. Oke. Kita coba di sini. Pakai praktik aja lah, ya. Praktik aja, ya. Kita gunakan ini. Oke. Di sini saya tanpa skip. Saya pakai siapa ini? Pakai Naruto. Yang itu aja lah. Naruto yang udah dewasa, guys. Naruto yang udah jadi Hokage mana, ya? Kok nggak ada nih? Nah, ini. Oke. Kita pakai ini. Kemudian pakai Sasuke. Oke. Kemudian satu lagi kita pakai Boruto aja. Pakai Boruto, ya. Nah, untuk musuhnya kita pakai sini aja, nih. Nah. Oke. Sip. Langsung aja di sini. Kita masuk di sini aja lah, ya. Untuk ininya. Ini 29, ya. Tuh. 29, 28 fps. Dan ini lancar, guys. Langsung kita coba tes aja di sini, teman-teman. Kita coba lihat, ya. Langsung di gameplay. Nah, ini bisa, ya. Jalan, nih. Untuk di Mediatek. Dan ini bisa stabil, guys. Tuh. Lihat. Bisa di 20-an fps lebih. Mantap, ya. Jurusnya, guys. Oke. Rasen Suriken. Oke. Seperti itu, ya. Untuk skill ininya. Oke. Ini skillnya seperti ini. Kita coba. Rasen Suriken biasa. Boom. Oke. Bisa, guys. Kita coba jurus spesial, ya. Kita coba jurus spesial. Oh. Harus kena, guys. Harus kena. Boom. Kita coba lihat. Animasinya dan suaranya di sini sama sekali. Gak ada bug, teman-teman. Aman, ya. Oke. Gak ada bug. Suaranya juga mulus. Boom. Ngeri banget itu, guys. Oke, ya. Seperti itu. Kita coba. Ini pakai si. Chidori, guys. Ngeri, ya. Ditambah materasu, ya. Apinya yang ngeri, ya. Ini jurus spesialnya yang mana, ya. Oh. Susano, guys. Wih. Ngeri. Ngeri. Ngeri, 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 guys. Wah. Wah. Gila lihat efek buminya. Ngeri. Oke, teman-teman, ya. Ini lancar, nih. Xiaomi 13T, ya. MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Mainin Naruto Connection. Memang stabil, sih. Jadi, si game Naruto ini, mah. Pakai Mali, ya. Support dia. Bahwa, kalau game-game yang lain itu, ya itu. Kelemahan atau kekurangannya di MediaTek seperti itu, guys. Jadi, nggak bisa semua game itu bisa jalan di sini. Beda seperti di Snapdragon. Karena dia sudah bisa custom GPU. Jadi, kita bisa ubah-ubah GPU-nya. Gitu, cuy, ya. Oke. Jadi, itu aja mungkin, teman-teman, ya. Untuk review Yuzu terbaru. Yuzu terbaru kali ini, teman-teman. Dan ini bisa jalan. Bisa memainkan Naruto Strom Connection. Meskipun tidak pakai custom GPU, guys. Di sini, ya. Oke. Jadi, itu aja mungkin, teman-teman, ya. Semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau coba. Dan langsung aja nanti di-check di deskripsi untuk link download-nya. Oke. Itu aja. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap, ya. Masih bisa main kok Mediatek. Cuman, ya. Game-game tertentu aja. Gitu.